Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid nabi bida'ah, pelakunya ahli bida'ah. Pelakunya melakukan perbuatan bida'ah disebut sebagai ahli bida'ah. Karena melakukan bida'ah. Ribu terus. Jangan ketika, oh ini maulid bida'ah, maulid bida'ah. Masya Allah, tantum itu bida'ah dari kepala sampai kaki. Biar. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid nabi, maulid. Zaman nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabihin tidak ada, coret. Zaman ini ada, oh. Lalu diserupakanlah, ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal. Zakat pakai peras. Zaman nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Zaman tabihin, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada bida'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil. Lihat pemahaman, lihat turunan-turunan fiqhnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras dijadipadah contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras, temukan. Lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi, coretnya ditemukan sama-sama makanan pokok. Sama-sama taklim. Sama-sama meminta untuk ikut ajaran. Sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan beda.